Tes HIP Sipilis dan Hepatitis diberikan Puskes Masjid Badak Sukabumi kepada ibu rumah tangga di Kampung Panenjuan, Tenjojaya, Sukabumi. Pemeriksaan HIP Hepatitis dan Sipilis tersebut guna mendeteksi dini masyarakat dari penyakit mematikan. Warga Kampung Panenjuan di RT2 RW7 Desa Tenjojaya pada selasa pagi dilakukan pemeriksaan lab triple eliminasi. HIP Sipilis dan Hepatitis di Pusyandu Anggrek Kampung tersebut. Menurut Bidan Desa Tenjojaya, Sulis-Sulis Tiowati mengatakan pemeriksaan dilakukan kepada ibu-ibu hamil dan bersifat wajib apakah reaktif baik dari HIP, Sipilis dan Hepatitis untuk penanganannya ibu dan bayi. Bidan Sulis menjelaskan bahwa pihaknya mendeteksi ada warga di desanya yang terpapar reaktif baik Sipilis, HIP maupun Hepatitis. Sulis menjelaskan salah satu pasangan suami-istri yang terpapar meski belum pernah berhubungan di luar pasangan. Namun demikian terpapar mengingat faktor pekerjaan sebagai mesej di Jakarta. Hari ini ada pemeriksaan kelas ibu hamil yaitu pemeriksaan lab triple eliminasi kepada seluruh ibu hamil dilakukan dengan gratis tidak ada pengungutan biaya yang diperiksanya adalah HBIG atau Hepatitis, penyakit Sipilis dan HIPH. Triple eliminasi adalah pemeriksaan lab yang diwajibkan kepada seluruh ibu hamil agar jika terdapat reaktif ataupun memang dia positif baik itu dari HIP ataupun Sipilis ataupun Hepatitisnya maka akan ada penanganan untuk calon bayinya. Sejauh ini ada ditemukan kasus yang terpapar enggak Bu? Ada yang terpapar untuk Sipilis, HIP ataupun HBIG ya. Kalau misalnya HBIG itu kalau misalnya dia reaktif maka penanganannya itu harus dengan operasi sesar dan bayinya itu pada saat lahir harus disuntikan vaksin HBIG. Dari Cibadak, Sukabumi, Muhammad Ujung Heryaman melaporkan untuk Dinamika.